Masih lain saudara menurunnya daya beli masyarakat pada tribulan ketiga yang menyentuh posisi 4,93% kini mulai dirasakan oleh industri otomotif. Adanya penurunan daya beli masyarakat mempengaruhi penjualan di akhir tahun. Hal ini membuat pengusaha otomotif melakukan strategi pembiayaan murah agar masyarakat tetap antusias. Untuk mensiasati penurunan daya beli masyarakat, pengusaha otomotif pun melakukan strategi pembiayaan mudah dan murah untuk pembelian otomotif sehingga masyarakat tetap tertarik untuk melakukan pembelian otomotif. Badan Pusat Statistik merilis daya beli masyarakat berkurang di tribulan ketiga yang mencapai angka 4,93%. Hal ini dipicu karena tidak stabilnya harga di pasaran. Dari sektor mana terjadi penurunan, kita akui dan kita juga sendiri terjadi penurunan. Tetapi itu tidak terlalu signifikan karena didukung dari untuk daya beli atau minat pembeli itu banyak.